Bismillahirrohmanirrohim Jalla rabbuna ayu'amilahul abda Nakdan fayu jazihi nasi'atan Alangkah besarnya Allah Dan termasuk Hal yang menjadi kebesaran Allah Yakni Memberjalankan Hambanya untuk beramal Secara langsung Dan Membalasnya dua perkara Yakni Langsung dan Yang akan datang Subhanallah Apa? Sungguh Menunjukkan besarnya Allah Agungnya Allah Menjalankan seorang hamba untuk beramal Secara langsung Amalnya kan langsung Tapi membalasnya Dengan dua hal Yakni secara langsung Dan Akan datang Di akhirat dibalas dengan Pahala dan surga Di dunia Dia dibalas dengan kebaikan Termasuk Termasuk dia ditakdir amal Itu adalah balasannya Langsung Sudah dikatakan orang baik Kadang bisa menikmati kebaikannya itu Dengan senang Terkenal baik Bahkan kadang sudah diberikan bonus Berupa keberkahan dan kesuksesan Kesuksesan Berapa saja itu Pahala Kebaikan seseorang Jadi sangat bodoh sekali Kalau ada orang itu Males Tidak tidur Kayak saya ini Tidak Lapu enak ya Lapu enak ya Mulang sudah Lapu baca Quran Atau apa itu Ruki Karena apa Sungguh Allah besar sekali Menyiapkan yang akan datang Di akhirat Dan langsung diberikan Berupa balasan Dia ditakdir bisa beramal Itu adalah kebaikan Dan masih akan disiapkan bonus Keberkahan Keberkahan Kesuksesan Kesuksesan Masya Allah Bami Ruki Nantilah anak-anak Males Ngeladur kemana-mana Nganggur Kadang maksiat Waduh Seungguh dia tertutup Dengan kebesaran Allah Yang bagian ngamal ini Kebesaran Allah Yang urusan Pekerjaan baik Jaza'ul mu'amalah La yuktasu Bitaril akhir Balrubah ma'adharul haqtala Minhulibati awliya Bidunia Balasan sebuah amal Itu tidak dikhususkan Di akhirat saja Bahkan Allah Mendohirkan Pada sebagian Kekasihnya Didun Di dunia Di dunia Apa itu berupa Oleh Allah Dia dikersakni Dikehendaki Untuk bersungguh-sungguh Dalam melakukan amalnya Itu Itu sebuah balasan Karena apa? Pertolongan Tidak semua orang Diberikan hal yang seperti itu Tidak semua orang Diberikan Kemampuan untuk melakukan Itu Jadi Bisa amal itu Sudah balasan Luar biasa Dia dipilih oleh Allah Buktinya yang lain Tidak Maksudnya Maksudnya Iman Kalau kita Nganggur-ngangguran Masya Allah Dia bisa bersungguh-sungguh Menikmati Merasa Nyaman Puas Bisa beramal Sudah kok aja Kalau coba Pluk Pluk Kadang diberikan Kenikmah Dan Sholat tepat waktu Pluk Pluk Nikmah Masya Allah Bisa mentahkikan Ngamal tadi Itu juga Pertolongan Pertolongan Tahkik Mutan Waya tahaka ku Nabi wujudakau Boleh Berarti Masya Allah Dia telah Mentahkikan Wujudnya Diterima Amal tersebut Dalam setiap tingkah Di akhirat jelas Di akhirat jelas Jadi Dengan beramal Dengan bersungguh-sungguh Dengan Kemantapan Berarti Dia telah Mentahkikan Wujud Diterima Amalnya Ikhlas Masya Allah Berarti orang bisa Mengamal ikhlas Itu Sebuah Kenikmatan Besar Dari Allah Kenapa Dia bisa Menikmati Dan Mentahkikan Amalnya Diterima Oleh Allah Dan Dia akan Disiapkan Berupa Kenikmatan Kenikmatan Di akhirat Mudah-mudahan Kita Dikerkenankan Mendapatkan Anugerah Besarnya Nekmat Allah Umum Dan besarnya Fadwal Allah Kita Ditaktir Anak cucu-cucu kita Sampai hari kiamat Murid-murid Semuanya Menjadi ahli amal Yang ikhlas Yang bisa Menyatakan Kenikmatan Ketulusan Dan Kepuasan Dan beramal Jika mentahkikan Bahwa amal Kita Terima oleh Allah Di akhirat Kita mendapatkan Pahala dan Surga Di dunia Kita mendapatkan Bonus Keberkaan Keberkaan Dan Kesuksesan Kesuksesan Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha